selamat datang di channel Dekal 8000 kembali bersama Surya disini jadi hari ini saya bersama nama saya Koming saya owner dari Vespa yang berwarna Tosca jadi Koming ini kemarin adalah pemenang kedua dari E-Modification Contest yang diselenggarakan oleh Dekal 8000 jadi hari ini kita akan mereview Vespa Sprint ini langsung sama owner nya modifikasinya apa saja tetap aja pantengin di Dekal 8000 jangan lupa sebelumnya di subscribe dan di aktifkan lonceng notifikasinya oke kalau sudah kita langsung masuk ke video utama selamat menonton ya di Vespa saya ini saya melakukan ubahan yaitu cover shock menggunakan carbon overlay dan disini saya menggunakan full cover dari Zileoni dan shock breaker dari Zileoni lalu saya disini juga menggunakan Brembo 4 piston dan menggunakan bracket dari Marus dan untuk disc brake saya menggunakan Zileoni lalu ban saya menggunakan mitas MC34 dan velok menggunakan Marus WDrop jadi itu saja ubahan yang saya lakukan di bawah warna motor yang saya gunakan warna Tosca dan disini saya isiin aksen merah biar lebih sangar gitu terus disini saya menggunakan 4-1 volume 2 lalu dah si saya warnain sewarna body saja biar lebih simple dan menggunakan lampu day maker lalu handle saya menggunakan Zileoni hand grip menggunakan Zileoni dan bar end menggunakan Zileoni dan saya menggunakan menggunakan SIP studimeter yang berwarna hitam dan list Zileoni yang berwarna hitam dan disini saya juga mengisikan multimeter dari Tosca dan carbon overlay untuk covernya lalu untuk footstep saya menggunakan Zileoni dan cover aki menggunakan carbon overlay dan cover busi menggunakan carbon overlay dan ubahan selanjutnya yaitu untuk oil dipstick saya menggunakan Zileoni dan cover kipas menggunakan carbon overlay dan untuk knallport saya menggunakan polini evo 4T lalu standar 2 saya sudah chrome dan VL lalu untuk lampu stop lamp saya menggunakan 4.1 yang smoke dan ini scene 4.1 volume 2 dan disini saya juga melakukan ubahan yaitu sparkboard belakang dipotong dan di carbon overlay untuk shock belakang saya menggunakan ohlin dan untuk belakang saya sudah melakukan ubahan yaitu dengan memasang listrik yaitu dan menggantinya dengan kaliper dari SIP 4T dan selangrim juga sudah menggunakan tail dan board board for board dan untuk cover cover ini saya menggunakan carbon overlay dan cover ini saya menggunakan carbon overlay dan juga untuk board cover saya menggunakan jeluni dan setengah samping juga saya sudah ganti eh saya sudah chrome dan jok juga saya sudah custom jadi single terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati